Hai semua teman-teman kembali lagi bersama aku Yusnita di video aku ini aku mau buat tutorial cara membuat lingkar kerung lengan agar tidak kekecilan atau kebesaran tapi sebelum aku memulainya like video subscribe di subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman beri komen kalian di bawah Nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya nah sekarang kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman nah di video ini aku mau buat tutorial cara membuat lingkar kerung lengan agar tidak kekecilan atau kebesaran video ini aku buat karena banyak ya teman-teman subscriber aku yang menanyakan aku atau mendem aku bertanya soal lingkar kerung lengan ini bertanya lingkar kerung lengan kenapa kalau aku buat lingkar kerung lengan nya kenapa kesempitan ini katanya ya teman-teman ini sering katanya kesempitan payah diangkat ya kalau udah dites orang yang punya baju gitu ya teman-teman itu sebabnya aku buat video ini supaya kalian tahu bagaimana cara membuat lingkar kerung lengan supaya tidak kekecilan atau kebesaran khususnya bagi kalian yang pemula nah disini teman-teman aku punya tiga cara ya berdasarkan pengalaman aku nomor satu saat mengukur lingkar kerung lengan kalau kita lagi mengukur lingkar kerung lengan kalau kita mengukur lingkar kerung lengan orang tersebut yang punya baju gitu ya teman-teman teman-teman kita ukur lingkar lingkar kerung lengan nya itu pas ukur dulu pas dia seperti ini ya diukur dulu pas ukur pas gini jangan ada kelonggarannya ukur pas gini kan kemudian kalau sudah diukur pas masukkan dua jari ke sini ya teman-teman disini aku kasih contoh ya lingkar kerung lengan yang aku buat disini ini dia polanya nanti pola depan dan belakang dan ini pola lengannya lingkar kerung lengannya yang diukur pas disini ada 40 gitu ya tapi setelah dimasukkan dua jari ini dia bisa jadi 46 atau 45 nah disini kan dapatnya 45 atau 46 ya teman-teman jadi lingkar kerung lengan itu yang dipakai itu 45 jangan di atas 45 dan jangan di bawah 45 kalau bisa ya teman-teman kalau di atas 45 nanti dia jadi kebesaran kalau di bawah 45 takutnya kesempitan ya teman-teman ini contohnya ini yang aku buat jadi bisa juga ya teman-teman Oh kita mengukur lingkar kerung lengan itu diukur pas seperti yang aku buat ini diukur pas gitu Nah kalau kita ukur pas ini 45 sorry kalau kita ukur pas ini 40 kemudian kita tambahkan 5 cm jadi 40 ditambah 5 cm jadi 45 cm ya teman-teman jadi dia sama seperti waktu kita menambahkan 2 jari itu kan tadi bisa jadi dapatnya jadi 46 atau 45 tapi biasanya itu kelonggarannya itu kalau lingkar kerung lengan aku buat 5 cm itu udah bagus ya teman-teman kalau pengalaman aku udah bagus nggak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar seperti itu ya nomor 1 nya dan nomor 2 nya bisa juga sorry ya ini nomor 2 ya biar saya bacakan nomor 2 yang tadi ya teman-teman yang bisa ditambah 5 cm udah ngerti kan nomor 1 tadi diukur pas kemudian dimasukkan 2 jari kemudian nomor 2 nya diukur pas kemudian ditambah 5 cm mana menurut kalian yang lebih enak mau diukur pas kemudian ditambah 2 jari bisa kalian apakanlah gitu bandingkan ya atau kalian ukur pas kalian tambah 5 cm jadi bisa dua-dua pakai sekalian bisa pertimbangan supaya lingkar kerung lengan itu tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lebar ya teman-teman kemudian itu tadi yang kedua ya ditambah 5 cm ya ini kalau ditambah 5 cm kan dia tadi ukuran pasnya 40 kemudian tambah 5 cm jadi 45 cm kemudian nomor 3 saat membuat pola badan saat membuat pola badan depan dan belakang kita harus kontrol kita dapatkan kita ukur lingkar badan maksud saya kita ukur lingkar kerung lengan di badan depan dan kita ukur lingkar kerung lengan di badan belakangnya ya ini contohnya ini ya teman-teman ini kita ukur tentunya kalian udah tahu lah ya aku anggap kalian udah tahu membuat pola dasar jadi inilah bagian belakang ini bagian belakang kita ukur ada berapa kemudian misalnya ini dapatnya misalnya 20 gitu atau misalnya 20 lah gitu ya teman-teman dan ini dapatnya ini seperti ini kalau pola ini ini dapatnya dia lingkar kerung lengan bagian belakang ini 19 gitu ya teman-teman dan lingkar kerung lengannya yang bagian depan ini dapatnya 21 jadi lingkar kerung lengan belakang dan lingkar kerung lengan depan ini ditambah jadi 21 tambah 19 itu jadi 40 ya teman-teman 40 cm jadi ini kan masih dapatnya 40 kalau masih 40 ini teman-teman kita harus tambah lagi supaya dapat dia 45 cm kita turunkan lagi ke bawah ya untuk menambahnya kita turunkan lagi ke bawah gitu kita ambil lagi seperti ini supaya dapat dia 45 cm misalnya kita turunkan setengah cm lagi di pola depan sama ya kalau depannya kita turunkan setengah cm dan di pola belakang juga kita turunkan lagi setengah cm kemudian kita bentuk ya kayak gini seperti ini kita bentuk pakai roll biasa lah pakai roll ini ya teman-teman untuk membentuk lingkar kerung lengan seperti ini turunkan setengah cm di depan turunkan juga setengah cm di bagian belakang kemudian diukur balik kalau memang sudah dapat 45 cm berarti itulah hasilnya teman-teman sudah bagus jangan kita buat pola tapi kita tidak kontrol lingkar kerung lengan depan dan belakang nah kemudian untuk pola lengannya ini harus dapat juga 45 cm jadi sama dia ya teman-teman kesini ya sama dia ini 45 di lingkar kerung lengan di lengan ini dan di lingkar badan pun 45 jadi ini udah bagus ya dan ketika kita memotongnya di kain kalau udah selesai kita potong di kain kemudian kita jahit oke waktu menjahitnya teman-teman jangan langsung dipasang lengannya ini ke bajunya ini sebelum kita pasang lengannya ini ke bajunya ini kita harus kontrol dulu lagi ya teman-teman apakah udah dapat lingkar kerung lengan di badan ini kalau udah kita satukan bahunya kalau bahunya udah kita satukan dan badannya udah kita satukan kan tinggal memasang lengan jangan langsung dipasang kontrol dulu ya teman-teman apakah udah dapat lingkar kerung lengan di bagian badan ini 45 cm kemudian kontrol lagi disini di lengannya ini di kain ini apakah udah dapat juga 45 cm kadang-kadang kan kain itu ada yang menyusut ada yang makin kembang ya karena bentuknya melingkar seperti ini ya teman-teman bisa jadi mengembang jadi terlalu besar jadi kalau terlalu besar kita kecilkanlah pintar-pintar kita mengakalinya bagaimana supaya dapat 45 cm tapi kalau kekecilan kita bisa turunkan lagi kita potong juga dari sini sama seperti waktu kita turunkan di pola ini tadi ya teman-teman waktu kita turunkan di pola ini tadi kalau memang di kain ini waktu kita mau menyatukan lingkar kerung lengan nya kita ukur dia kurang kita turunkan lagi ke bawah sama seperti kita buat tadi di pola ini turunkan lagi tapi menurunkannya jangan terlalu banyak coba dulu setengah cm ya teman-teman kalau misalnya setengah cm pun belum dapat coba lagi 1 cm takutnya nanti kalau kita langsung buat 1 cm takutnya jadi kebesaran kalau udah kebesaran payah untuk di kecilkan ya teman-teman lebih bagus kesempitan kalau lingkar kerung lengan ini lebih bagus kesempitan daripada kebesaran kalau udah kebesaran udah jelek dia nanti walaupun bisa kita perbaiki tapi dia hasilnya jelek ya teman-teman tapi kalau kekecilan bisa kita besarkan hasilnya tidak jelek ya karena kita tinggal mengurangi menurunkan gitu menurunkan ke bawah kita potonglah dia sebatas yang udah kita kurangi misalnya kalau setengah cm tadi ya teman-teman nah begitu dulu ya teman-teman penjelasan aku cara membuat lingkar kerung lengan itu supaya tidak kesempitan atau tidak kebesaran semoga penjelasan aku ini dapat kalian pahami ya teman-teman nah untuk membuat nanti bagaimana mengatasi kalau lingkar kerung lengan nya di baju ini sudah kesempitan lebih detailnya lagi nanti aku akan membuat videonya di video yang lain ya teman-teman enggak aku satukan kesini karena kalau aku satukan kesini untuk menjelaskannya durasinya nanti terlalu panjang ya teman-teman nah semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa like video subscribe di subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman beri komen kalian di bawah nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya see you on my next video dadah adah adah Terima kasih.